Intro Hai guys balik lagi di youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai Aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir Nih di channel aku Salam kenal dulu ya Aku Clara Hari ini aku bakal nyeritain satu film yang menarik banget nih guys Judulnya Tin and Tina Filmnya baru rilis di tahun 2023 ini Belum lama dan kemarin sempet viral juga dimana-mana Ceritanya tentang sepasang bocil kembar yang baru aja diadopsi sama sebuah keluarga Ngerinya bocil kembar itu nunjukin perilaku-perilaku aneh Yang pokoknya bakal bikin ngeri deh Nanti kalian liat sendiri aja Ini sih deril bocil kematian Oh iya kemarin aku sempet upload film horror yang seru juga guys Ceritanya tentang bocil yang bangkit dari kematian Tapi berubah jadi sosok yang mengerikan Seru parade itu Aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi Nanti abis nonton yang ini kalian tonton yang itu juga ya Oke deh gak usah lama-lama lagi Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Eits tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys Bentar aja buat like video ini Dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya Jadi film ini berlatar waktu di tahun 1981 Ceritanya ada sepasang suami istri yang baru aja menikah Namanya Lola dan Adolf Sedihnya Lola yang hamil anak kembar ngalamin keguguran Bahkan kondisi rahimnya juga memburuk Kata dokter di masa depan pasangan ini bakal sulit punya anak 6 bulan berlalu kondisi Lola masih kurang baik guys Dia masih sering sedih Dan masih belum bisa ngelupain calon anak kembarnya Ngeliat istrinya yang terus-terusan murung Suaminya si Adolf Akhirnya ngajakin buat ngadopsi anak aja Gak apa-apa deh mereka gak punya anak kandung Yang penting nanti hidup mereka bakal jadi lebih berwarna kan Apalagi si suaminya ini kan pilot Jarang ada di rumah Kalau ada anak-anak Pastinya Lola gak akan ngerasa kesepian nanti Nah kebetulan di dekat rumah mereka ada sebuah asrama gereja Kayak panti asuhan gitu guys Disana ada banyak anak-anak yang bisa mereka adopsi Dari banyaknya anak-anak yang tinggal disana Lola tertarik sama sepasang anak kembar Yang cowok namanya Tin Dan yang cewek namanya Tina Penampilan mereka unik karena punya rambut berwarna putih Nah karena selama ini tinggal di asrama gereja Mereka berdua tumbuh jadi anak yang religius banget guys Mereka gak suka denger musik-musik yang gaul Menurut mereka itu suaranya nyian setan Dan pas mau makan juga Dua bocil ini ngajakin orang tua barunya doa dulu Walau gak terbiasa ngeliat hal-hal yang berbau agama Lola dan suaminya ini tetep pengertian Keesokan harinya Lola ngajakin Tin dan Tina sarapan bareng Sebelum makan dua bocil ini ngajak berdoa dulu kan Disitu Lola bilang kalau dia udah lama gak percaya Tuhan Makanya dia gak ikut berdoa Dan tiba-tiba dua bocil kembar ini bilang Kalau mereka bakal ngebuktiin kalau Tuhan itu beneran ada Kaget banget Si Tina langsung nutupin kepala Tin pake keresek Sampai sesek nafas Dan disitu si Tin kayak nunjuk-nunjuk gitu Ngeliat itu Lola panik Untungnya si Tin gak kenapa-napa guys Dengan santuinya si Tina bilang Kalau dalam keadaan gak sadarkan diri Mereka bisa cepet ketemu Tuhan Padahal kan gak gitu ya Nih dua bocil kayaknya agak sesat ya Setelahnya Tin dan Tina masuk ke sekolah baru Karena penampilannya yang putih banget Dua bocil ini jadi digangguin Dikatain anak Dracula Pas pulang Tin dan Tina ngadukan ke ibunya Kalau mereka digangguin di sekolah Ngedenger itu Lola akhirnya nunjukin sebelah kakinya yang ternyata pake kaki palsu Katanya setiap orang itu istimewa kok Kalau ada yang jahatin kita biarin aja Nanti juga capek sendiri Lanjut Malam harinya Tin dan Tina ngajakin Lola main Katanya dua bocil ini mau main jadi malaikat yang perang ngelawan setan Yaudah kan nih awalnya mereka cuma pukul-pukulan bantal aja Sampai tiba-tiba di tengah permainan Tin dan Tina matiin lampu Udah gitu kepala Lola ditutupin juga pake kain Sampai sesek napas Sama kayak kejadian sebelumnya Lagi-lagi dua bocil ini malah pengen ibu barunya ngeliat Tuhan Untung gak lama Adolf suaminya dateng Tin dan Tina langsung diomelin Awalnya Adolf mau ngehukum dua anaknya supaya gak nakal lagi kan Tapi Lola gak setuju Katanya Tin dan Tina masih kecil Masih polos Mereka cuma perlu diajarin lagi aja Mana yang bener mana yang salah Anehnya entah kenapa pas ngeliat Tin dan Tina Anjing kesayangannya Lola nih jadi heboh ngegonggong Bahkan Lola yang berusaha nenangin jadi sampe kegigit Gara-gara itu Tin dan Tina jadi nganggep Kalo anjing itu udah berdosa ngelukain ibunya Dan kalo menurut ajaran agama yang mereka baca Orang berdosa tuh jiwanya harus dibersihin kan Makanya nih di malam hari diem-diem Tin dan Tina ngebius anjing itu Udah gitu sesat banget Mereka keluarin dong hati anjingnya buat dicuci Jadi Tin dan Tina ini kayak salah ngertiin agama guys Padahal cara bersihin jiwa yang bener kan dengan banyak ibadah Bukan hatinya dicopot terus dicuci Keesokan paginya Lola dan Adolf kaget Ngeliat baju si kembar yang kotor penuh merah-merah Dan makin kaget pas ngeliat kondisi anjingnya yang udah gak bernyawa Disitu Lola sedih banget Tapi ya dia gak bisa berbuat apa-apa Apalagi suaminya yang pilot mau pergi kerja Lola diminta sabar ngebibik Tin dan Tina Supaya gak salah lagi ngertiin agama Malamnya lagi-lagi nih ya kelakuan bocil kematian Si kembar yang ngerasa berdosa nempelin banyak garpu di kaki mereka Dan mereka jalan keliling sampe terluka parah Ya Tin dan Tina emang polos Tapi sesat guys Lola sampe bingung harus gimana lagi Lanjut ya di malam natal Hampir aja nih si Tina naburin racun serangga di atas kue bolu Untung aja Lola sadar Emang sih wadahnya mirip kayak wadah gula Setelahnya dua bocil itu lanjut nonton TV sama Adolf Sampai tiba-tiba Lola jatuh pingsan Langsung dibawa ke rumah sakit Untungnya Lola gak kenapa-napa guys Bahkan ada keajaiban Dia yang sebelumnya dibilang bakal susah hamil Ternyata sekarang hamil lagi Dan kondisi bayinya juga sehat Walaupun bakal segera punya anak sendiri Lola dan Adolf tetep sayang sama kedua anak angkatnya Si Tin dan Tina juga keliatan seneng bakal segera punya adek Katanya selama ini mereka selalu ngedoain supaya ibunya bisa hamil lagi Dan akhirnya terkabul Walau udah ngalamin keajaiban Lola tetep aja keliatan gak nyaman dan gak mau percaya Tuhan Lanjut lagi ya Suatu hari sekolah Tin dan Tina ngadain acara keagamaan gitu Eh di tengah acara bocil gembul ini ngegangguin Tin dan Tina Lagi-lagi mereka dikatain anak Dracula Disitu Tina yang religius cuma bilang Biarin aja deh Nanti pasti si bocil gembul ini bakal kena azab Eh beneran kejadian guys Gak lama bocil gembul itu nunjukin diri dalam kondisi yang udah terluka parah Keesokan harinya Lola dapet telpon dari ibunya bocil gembul itu Katanya sebelum anaknya terluka si bocil gembul tuh abis sama Tin dan Tina Ngedenger itu Lola jadi curiga dong nih sama si kembar Makanya di malam hari Lola diem-diem ngecek barang-barang mereka kan Eh dia nemuin sebuah gambar yang nunjukin kejadian Waktu Tin dan Tina ngeluarin hati anjing kesayangannya Udah gitu ada juga dong nih gambar waktu si bocil gembul terluka parah Karena dilemparin batu sama Tin dan Tina Setelahnya Lola ngasih tau gambar itu ke suaminya Dia takut kalo dua bocil gembul ini berbahaya Ya tapi si Adolf gak percaya Menurut dia kan itu cuma gambar Lebih baik mereka nunggu sampai si bocil gembul itu sadar dulu Supaya bisa dimintain keterangan dan gak ada kesalahpahaman Karena Lola masih belum tenang dan takut terjadi sesuatu yang mengerikan lagi Dia akhirnya ngambil semua salib kitab Pokoknya semua benda-benda keagamaannya Tin dan Tina diambil Terus dimasukin ke sebuah peti Katanya kunci peti itu baru boleh dibuka Kalo nanti Tin dan Tina udah dewasa Kalo udah tau mana yang bener mana yang salah Semenjak kejadian itu kondisi Lola juga kurang baik Setiap hari tidurnya gak nyenyak Tubuhnya keliatan lemah Dan rambut panjangnya juga rotok parah Entah kenapa Lola curiga Kalo itu semua karena Tin dan Tina ngedoain dia yang buruk-buruk Walau mungkin aja sih itu pengaruh hormon karena dia lagi hamil kan Masalahnya Lola tiba-tiba dapet kabar Kalo si bocil gembul ternyata meninggal Lola jadi makin takut sama si kembar Dia sampe minta suaminya supaya jangan pergi kerja Ya tapi gak bisa kan Lola disuruh istirahat Sementara Adolf titip pesen supaya Tin dan Tina ngejagain ibunya Eh besok paginya keliatan nih ya Tina kayak naburin sesuatu di segelas susu Dan kondisi Lola juga tiba-tiba udah diikat di kasur Kaki palsunya dimain-mainin sama Tin Dan Tina maksa Lola buat minum susu yang dia siapin tadi Disitu Lola jadi keinget waktu Tina hampir naburin racun di atas kue kan Lola bener-bener ketakutan dan gak mau minum susu itu Eh bocil kematian ini malah ngambil suntikan Katanya kalo susunya gak mau diminum bakal disuntikin langsung aja Lola yang udah panik banget berusaha ngebrontak Sampai akhirnya berhasil keluarkan dari kamar Lola langsung lari ke dapur berusaha nyelamatin diri Sampai tiba-tiba suaminya muncul bareng dua bocil itu Katanya mereka tuh cuma mau ngasih kejutan ke Lola yang udah lama keliatan murung Supaya ceria lagi Dan susu tadi ditaburin gula biasa kok bukan racun Ya ada-ada aja ya gara-gara ibu hamil dikagetin Lola jadi melahirkan lebih awal guys Untungnya kondisi Lola dan bayinya juga sehat Setelahnya kehidupan Lola dan keluarganya perlahan mulai membaik Sampai tiba-tiba disaat Lola lagi sibuk ngurusin rumah Dan Adolf lagi asik nonton TV Eh Tin dan Tina tiba-tiba ngebongkar peti dan ngambil kitab agamanya Udah gitu si ade bayi dibawa ke kolam Katanya mereka mau ngebaktis si ade Mau diceburin ke air biar suci Ya niatnya mungkin baik Tapi caranya salah kan Yang ada bayi itu bisa tenggelam Untungnya si ibu segera sadar dan bayinya langsung diselamatin Disitu Adolf akhirnya percaya Kalau ada yang salah sama keyakinan agama Tin dan Tina Kitabnya dibakar Udah gitu karena takut terjadi sesuatu yang buruk sama keluarganya Mereka akhirnya mutusin buat ngembalikan Tin dan Tina ke asrama gereja lagi Setelahnya tapi Lola masih terus kepikiran Dia ngerasa bersalah udah ngembalikan Tin dan Tina Sampai suatu malam pas turun hujan beras Lola heran karena pintu rumahnya kebuka Mungkin angin kali ya Tapi gak lama setelahnya dia dan suaminya berantem gitu kan Disitu Adolf akhirnya pergi ke atap mau nenangin diri Sekalian ngebenerin antena TVnya yang kayaknya rusak samber petir Lola diem sendirian Eh gak lama lampu rumahnya mati Dan di luar lagi hujan badai kan Udah gitu tiba-tiba juga kaset musik ke setel sendiri Padahal gak ada siapa-siapa lagi kan Entah kenapa Lola kepikiran Jangan-jangan Tin dan Tina balik ke rumah itu Eh pas lagi nyari-nyari Dia malah ngeliat suaminya yang tadi lagi ngebenerin antena Kesamber petir guys Tubuhnya terbakar Seolah Adolf kena azab setelah ngebakar kitab agama punya Tin dan Tina Disitu Lola bener-bener panik Apalagi Api mulai masuk ke rumah Dia langsung mau nyelampetin bayinya Tapi entah kenapa si bayi malah ngilang Udah dicari kemana-mana juga gak ada guys Disitu Lola yang udah putus asa Tiba-tiba aja ngeliat bekas tempelan salib Dan dia jadi keinget sama ritual sesat Yang sering dilakuin Tin dan Tina buat ketemu Tuhan kan Ajaibnya setelah ngelakuin hal yang sama Lola tiba-tiba ngedenger suara bayinya Tadak guys Dia langsung ngebawa bayinya cepet-cepet keluar dari rumah itu Keesokan harinya Lola yang terbangun di rumah sakit Dapet kabar kalau suaminya udah meninggal Karena kejadian semalam Udah gitu suster kepala yang selalu ngejaga Tin dan Tina Juga dateng ngejenguk Disitu Lola langsung curiga Kalau kejadian semalam itu pasti perbuatan Tin dan Tina Nah tapi si suster bilang Kalau semalam Tin dan Tina ada kok di asrama Gak keluar kemana-mana Si suster juga ngasih tau Kalau selama ini Lola udah salah paham sama Tin dan Tina Sebenernya anak kembar itu gak jahat kok Mereka cuma kurang bimbingan karena gak punya orang tua Makanya jadi salah ngertiin agama Gak tau mana yang salah mana yang bener Ya walaupun kejadian semalam agak mencurigakan Mungkin kebetulan aja kali ya Menurut kalian gimana guys Dan setelahnya kita bisa lihat di pemakaman Adolf Lola mutusin buat ngadopsi Tin dan Tina lagi Dia juga mulai percaya agama Tapi mau ngajarin yang bener ke anak-anaknya Dan dia mau memulai hidup yang baru bersama ketiga anaknya ini Ya itu tadi ceritanya Jadi menurut kalian Tin dan Tina beneran bocil kematian Atau emang salah paham aja guys Coba komen Maaf ya guys mungkin ceritanya agak sensitif Kalo bahas agama Nah tapi apapun agamanya Semoga kita bisa saling menghormati Dan selalu ada di jalan yang benar ya guys Salam toleransi Nah kalo kalian terhibur nih sama videonya Bantu aku ya dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Lalu komen juga di bawah Kalo kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya Dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye bye